Masyarakat memanfaatkan libur panjang akhir pekan yang dibarengi awal bulan Ramadan untuk pulang kampung. Ya, seperti biasanya, masyarakat juga memanfaatkan transportasi umum untuk pulang kampung. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang di terminal bus, stasiun kereta api, dan bandara. Ya, tidak seperti hari biasanya, jumlah penumpang di terminal Kalideris Jakarta Barat meningkat penumpang bus antar kota, antar provinsi ini. Akhir panjang untuk pulang ke kampung halaman. Sejumlah tempat di wilayah Pulau Jawa menjadi tujuan para penumpang. Selain libur nasional, hari raya nyepi, masyarakat juga pulang kampung untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ada juga masyarakat yang menetap di kampung sampai datangnya hari raya lebaran. Dan ada juga masyarakat yang kembali ke Jakarta setelah libur panjang akhir pekan selesai. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, saudara pada Jumat siang kemarin, 20.914 tiket kereta api di wilayah Daob, 8 Surabaya terjual. Dari jumlah ini, jumlah tiket paling banyak terdapat di stasiun Surabaya Gubeng, yakni 6.858 tiket terjual. Stasiun Surabaya Pasarturi, 6.211 tiket terjual. Stasiun Malang, 2.644 tiket terjual. Dan stasiun lainnya, jumlah penumpang meningkat 10% dibandingkan Jumat minggu lalu yang tercatat 19.128 penumpang. Sementara penjualan tiket masih terus berlangsung seiring dengan terus meningkatnya jumlah penumpang. Mengantisipasi kepadatan penumpang, PT KAI Daob, 8 Surabaya mengoperasikan 4 kereta tambahan. Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten terus dipadati penumpang. Antrean penumpang terjadi di pintu masuk penerbangan domestik untuk pemeriksaan administrasi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pentingkatan jumlah penumpang pesawat terjadi hari Jumat kemarin dan mencapai 163.000 penumpang atau meningkat 16% dibandingkan hari Kamis. Peningkatan jumlah penumpang pesawat diperkirakan masih akan terjadi. Jasa Marga berencana akan menaikkan tarif tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ mulai hari Sabtu 9 Maret. Kenaikan ini dilakukan setelah menghitung inflasi untuk segmen jalan layang MBZ periode Oktober 2020 sampai Desember 2023. Selain itu, kenaikan juga terjadi karena pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas lajur jalan tol Jakarta Cikampek dari kilometer 50 sampai kilometer 67 arah Cikampek dan kilometer 62 sampai dengan kilometer 50 arah Jakarta serta penyediaan empat titik fasilitas emergency parking bay di jalan layang MBZ. Kenaikan tarif mencapai 7 sampai 14 ribu rupiah.